Intro Sebuah video yang memperlihatkan kerumunan orang sedang melakukan penggalian tengah viral di media sosial Rupanya mereka sedang mencari emas Disebutkan video tersebut diambil di sebuah desa di provinsi Kipu Selatan Kongo Baru-baru ini ditemukan gunung emas dengan kandungan mencapai 90% Penemuan itu mendorong pemerintah Kongo menutup lokasi tambang Pengawasan ditingkatkan pada tambang tersebut yang sebelumnya dikelola masyarakat desa Menteri Pertambangan Kipu Selatan, Burume Muhigirwa Menyatakan penemuan biji emas di Luhihi akhir Februari lalu Memicu kedatangan kerumunan penggali Kondisi itu mendatangkan tekanan bagi desa yang berjarak 50 km dari ibu kota provinsi Kipu, Bukapu Penambangan subsistem yang mengekstrak mineral dengan peralatan yang tidak sempurna menjadi hal umum di seluruh Republik Demokratik Kongo Sedangkan penambangan emas artisanal tersebar luas di bagian timur dan timur laut negara penghasil emas Penambang, pedagang, dan anggota angkatan bersenjata Kongo FARDC diminta untuk meninggalkan lokasi tambang di dalam dan sekitar Luhihi Semua kegiatan penambangan ditanggukan Sampai pemberitahuan lebih lanjut Sebuah keputusan tertanggal pada hari Senin dan dikonfirmasi oleh Muhigirwa Kehadiran FARDC di lokasi tambang sebenarnya dilarang di bawah kode penambangan Kongo Kehadiran mereka berkontribusi pada kekacauan di Luhihi Muhigirwa mengatakan penangguhan penambangan akan memungkinkan pihak berwenang untuk mengidentifikasi penambang Sehingga didapat kepastian mereka terdaftar dengan benar di regulator pertambangan artisanal Ketertiban harus ditegakkan kembali dalam kegiatan pertambangan di Luhihi Tidak hanya untuk melindungi kehidupan Tetapi juga untuk memastikan penelurusuran emas yang diproduksi sesuai dengan hukum Kongo Kata keputusan itu Produksi emas di Kongo secara sistematis tidak dilaporkan ke negara Bertonton logam mulia diselundukkan ke rantai pasokan global melalui tetangga timurnya Berdasarkan laporan para ahli PBB untuk Kongo tahun lalu Terima kasih telah menonton!